Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini pemirsa Baik pemirsa jika menginginkan Kukurnya cepat bunyi Apa yang harus dilakukan Yang pertama adalah Sehari membersihkan kandangnya dari kotoran pemirsa Pada video yang ada di depan pemirsa ini Kita selalu membersihkan kandangnya Lihat kotorannya juga sudah tidak ada Nah berikutnya Apa yang harus dilakukan Yaitu pemberian pakan pemirsa Pemberian pakan yang cocok bagi tekukur Akan membangkitkan stamina tekukur Sehingga dia bisa bunyi Dengan pakan yang paling disukai Di sini saya memberikan pakan Itu milet pemirsa ya Atau yang biasa digunakan Untuk pakan burung lovebird Nah selain milet ini Saya juga memberikan pakan jagung pemirsa Jagung kecil-kecil Lihat di bagian bawah itu Memirsa ada yang berjajaran di bawahnya Jagung ini juga saya sediakan Guna untuk mengantisipasi Apabila burung tekukurnya tidak mau makan milet Nah berikutnya Yaitu kita sering menaruhnya Di tempat yang sepi Di sini saya menaruhnya di bawah pohon pemirsa Sekiranya di sini masih dalam keadaan sepi Kenapa? Karena burung tekukur yang masih bahan Kalau ada banyak orang tidak mau bunyi Nah di sini perlu peranan penting Yaitu burung tekukur itu Membutuhkan ketenangan Sehingga nantinya burung tekukur bisa bunyi-bunyi Seperti berikut ini pemirsa Nah ini burung tekukur sudah mulai bunyi-bunyi Ketika digangutan di tempat yang lebih tinggi Saya pindahkan tempat ini agak tinggi pemirsa Jadi tidak lagi di pohon Namun masih dalam keadaan sepi Jadi ketika burung tekukur itu masih bahan Terutama baru dapat dari obyokan atau mikat Sebaiknya diletakkan di tempat yang sepi dahulu pemirsa Agar burung tekukur itu bisa bunyi-bunyi Seperti yang ada di depan pemirsa ini Nantinya jika burung tekukur itu sudah mau bunyi-bunyi Barulah proses penjinakannya kita lakukan Yaitu sering diletakkan di tempat yang rame Untuk itu pemirsa lakukan dulu Agar burungnya terjaga Staminanya dan mentanya juga masih Harus dikembalikan dulu Dengan cara menempatkan di tempat yang sepi-sepi Seperti burung tekukur yang ada di depan pemirsa tersebut Terima kasih pemirsa Mungkin itu adalah tip dari perawatan saya Agar burung tekukur itu cepat mau bunyi Sekian terima kasih telah mampir di channel saya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh